Nahura Rakila, bocah berusia 2 tahun yang diduga menjadi korban penculikan di area sebuah mall di kota Manado, Sulawesi Utara selesai malam lalu, akhirnya kembali ke pangkuan orang tuanya. Pelaku mengembalikan bocah mungil yang sempat dibawa pulang ke rumahnya di Minahasa Selatan ini di area parkir mall tempat korban hilang. Kepada polisi pelaku mengaku hanya mengamankan korban, karena bocah mungil ini ditemukan bermain sendirian di mall tanpa ada yang menjaganya. Korban bisa ditemukan kembali setelah orang tua korban bersama polisi menelpon pelaku yang sempat meninggalkan nomor telepon di area mall tempat korban hilang. Kita pegang di eskalator dia, kita tarik, kita tarik, kita tarik. Seperti diberitakan sebelumnya, Nahura Rakila, bocah perempuan umur 2 tahun yang sedang bermain di sebuah mall bersama kedua orang tuanya di Manado, Sulawesi Utara selesai malam lalu hilang. Dari rekaman kamera pemantau CCTV, seorang wanita tak dikenal membucuk dan mengejar korban. Setelah berhasil menangkapnya, pelaku dibantu seorang pria membawa kabur korban. Polisi kini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi.